Rilis kasus penyalahgunaan narkoba oleh pesinetron Rio Reivan digelar di Polres Metro Jakarta Pusat Rabu 21 April 2021. Dalam kesempatan itu, Rio Reivan menyampaikan permintaan maafnya secara langsung setelah kembali ditangkap terkait kasus narkoba untuk keempat kalinya. Pesinetron itu juga menyampaikan penyesalannya khususnya kepada keluarga dan meminta doa agar bisa sembuh. Rio Reivan mengaku sadar banyak pihak yang dirugikan atas perbuatannya kembali menyalahgunakan narkoba dan ditangkap polisi. Dikutip dari tribun seleb, pria berusia 36 tahun itu terlihat tak bisa berkata banyak. Rio lantas meminta maaf dan menyampaikan banyak penyesalannya kepada keluarga. Pesinetron itu juga meminta doa dari banyak pihak agar bisa sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba dan tak lagi terjerat kasus yang sama ke depannya. Oleh karena itu, Rio berharap keempat kalinya di penjara ini mampu membuatnya jerak dan bisa mengubah perilakunya. Diberitakan sebelumnya, Rio Reivan ditangkap pesatuan narkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 19 April 2021 di kediamannya kawasan Jalan Otis, Jakarta Timur. Dalam penangkapannya itu, ia kedapatan memiliki narkoba jenis sabu. Rio sebelumnya juga sudah tiga kali ditangkap karena kasus narkoba. Pertama pada tahun 2015, dia ditangkap karena sabu, lalu dihukum 1 tahun 2 bulan penjara. Belum lama bebas, ia kembali diciduk pada 2017 dan majelis hakim menghukumnya 9 bulan kurungan penjara. Hingga untuk ketiga kalinya, Rio kembali ditangkap dalam kasus serupa pada tahun 2019 dan dijatuhi hukuman 20 bulan penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!